Pemirsa musibah banjir melanda sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. Ribuan warga terdampak banjir hingga kini bertahan di rubah. Ratusan rumah di empat kecamatan di Kabupaten Silacap, Jawa Tengah terendam banjir. Lebih dari 400 rumah tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini selama beberapa hari hingga membuat sejumlah sungai meluap. Genangan banjir juga merendam jalan-jalan penghubung antar desa. Namun warga masih bertahan di rumah masing-masing dan ungkan mengungsi. Diguiur hujan deras selama 7 hari berturut-turut, 3 desa di Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Terdapat 300 rumah saat ini terendam banjir dengan ketinggian setengah meter hingga 1 meter dan memasuki rumah warga. Banjir terjadi akibat luapan sungai wulan yang tidak mampu menampung tingginya debit air. Meski telah berhari-hari banjir, lebih dari 900 jiwa memilih untuk bertahan di rumah. Musibah banjir juga merendam perbukiman warga di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Banjir dari luapan sungai Gebang sudah terjadi sejak Sabtu kemarin setelah jenderas mengguyur wilayah ini. Lebih dari 200 kepala keluarga menjadi korban banjir, namun memilih bertahan di rumah meski sedikit bantuan yang datang. Dari Jawa Tengah, tim Liputan Kontributor Ainus melaporkan.